Intro Kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Barat mencatat di tahun 2023 ini ada 38.296 jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci dari Jawa Barat. Dari total angka tersebut, didapati ada 4.353 jemaah yang gagal berangkat haji tahun ini. Ada pun sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap besarnya jumlah peserta haji yang gagal di antaranya calon jemaah meninggal dunia dan alasan finansial. Sementara bagi jemaah yang lolos, nantinya akan diberangkatkan pada tanggal 29 Mei mendatang melalui Embarkasi Bekasi dan Kertajati. Dimana Embarkasi Bekasi memberangkatkan jemaah dari 20 daerah dan Embarkasi Kertajati memberangkatkan 7 daerah di Jawa Barat. Alasan satu by name, by porsi, alasannya apa? Itu udah kita rekap seluruh Jawa Barat yang tidak menurasi. Itu macam-macam, ada yang tinggal, memang ada yang tidak siap secara finansial, ada yang tidak siap secara kesehatan, ada juga yang memang ada keperluan hingga tidak bisa. Dan juga memang ada yang pengen menunda, karena ada yang keluarganya berangkat, suaminya berangkat, misalnya istrinya tidak menunggu terbawa. Rencananya, jemaah yang tidak dapat pelunasi biaya haji tahun ini akan diberangkatkan pada musim haji tahun 2024 mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Aditya Taufik, Tawaf TV. Terima kasih telah menonton!